Walaupun Anda berada, kita hadirkan sosok Ibu Putu Dewi Puspita Wati SHML Dan beliau merupakan istri dari Dr. Putra Sedana SPOG, Dr. Ciafut kalau di Singaraja terkenalnya Jadi memang banyak yang mengatakan kalau dibalik suksesnya seorang laki-laki pasti ada wanita di belakangnya Sudah banyak sekali kisah yang telah membuktikan ini misalnya Tadi kita sampaikan kisah kesuksesan Bapak Habibi, ada sosok Ibu Ainun Kemudian ada di balik kesuksesan Bapak Jokowi juga ada Ibu Iryana Nah kali ini seperti yang kita tahu mungkin sosok dokter kandungan, Dr. Ciafut ya Salah satunya terkenal di Singaraja juga Bagaimana seorang wanita, seorang perempuan di balik ada kesuksesan dari Dr. Ciafut ini Selamat siang Ibu Dewi Ibu Dewi ini panggilnya mama biasanya ya Ya selamat siang Mbak Heni Selamat siang juga pendengar RRI Pro 1 Singaraja Bali Terima kasih kehadirannya Ibu Dewi di studio Kita ingin tahu lebih banyak mungkin ya Pendengar Pro 1 RRI Singaraja Siapa sih istrinya Dr. Ciafut ini Kita langsung kenalan sama Ibu Putu Dewi Pustita Wati SHMM Ibu ini aslinya dari mana Singaraja kah atau dimana kah? Kepo ya Kepo jadinya ya Kita ke profilnya dulu Baik Mbak Tere Terima kasih ya semuanya Terima kasih atas undangannya Saya sangat berbahagia sekali hari ini Bisa hadir di sini di studio RRI Pro 1 Singaraja Bali Nah aslinya Aslinya Mama Love Mama Love panggilan kerennya Mama Love ya di dunia maya Itu dari Denpasar Dari Kesiman saya Iya dari Banjarabianang ke Cloud Kesiman Petilan Denpasar Timur Kalau Pak Dokter? Pak Dokter asli Buleleng Asli Buleleng Dari Banjartengah Singaraja Bali Ini jauh itu Ini salah satu yang membuktikan ya Rela di balik bukit ini Di balik bukit Waduh Menikahnya kapan nih ini ya Mama? Mama menikahnya atau pertemuannya? Pertemuannya dulu deh Pertemuannya ya Pertemuannya dulu tidak sengaja Karena Mama dulu jadi pasiennya beliau Dokter Ciafut ya Waktu itu dokter Ciafut tugas di rumah sakit sanggah Waktu itu sudah dokter umum Sudah dokter umum Iya Masih dokter umum Akan menuju ke residen Nah beliau kan mencari spesialis Setelah dokter umum Spesialisnya harus residen dulu Karena itu tahap itu Ketemu dengan tidak sengaja Waktu itu Mama lagi sakit ya Lagi di opnamo Betulan dia yang menangani Mestinya dokter hanya pesita sekali ya Satu hari Tetapi dia tiga kali pesitanya Aduh Ada perhatian khusus ya Sama pasien ya Terus kami Di persingkat waktu Kami saling mengenal Satu sama lain Saling berkunjung ke rumah Masing-masing ya Dan tahun 2000 Tanggal 7 Oktober Kami meresmikan pernikahan 2007 Tahun 2000 2000 Iya Oke Tahun 2000 Tanggal 7 Oktober Tahun 2000 ya Sudah 21 tahun 21 tahun Perjalanan pernikahannya bagaimana? Perjalanannya Awalnya dokter Caput kan Masih dokter umum Apakah langsung sukses Atau memang ada gonjang gaging pernikahan Karena memang kalau tradisi kan Memang berbeda Apalagi di Denpasar Seperti apa Ini tiba-tiba ke Singaraja Ini tradisi beda Mungkin kata jarak juga jauh Jauh dari keluarga Bagaimana? Terus terang Karena kami berbeda Apalagi berbeda kota ya Jadi adat istiadatnya jelas berbeda Dan kami juga dididik dari keluarga yang berbeda Awalnya saja waktu kita lahir beda Saya perempuan Dokternya laki Pikiran juga berbeda Pasti nanti kita menyesuaikan dalam rumah tangga Pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan Dan juga mengenakan Karena kita berada dalam satu keluarga Kita harus saling menyesuaikan Satu sama lain Supaya kita bisa menyatu Karena di dalam keluarga itu Ada Ibunya Ada ayah Orang tua Adi ipar Kakak ipar Dan keluarga yang lainnya Pasti kita menyesuaikan Saya dari nol Dengan dokter caput ya Suami tercinta Kami dari nol Waktu itu masih Tinggal di Denpasar Terus terang Saya dulu tinggal Di rumah orang tua Orang tua saya Orang tua yang mama Waktu baru menikah Karena kami belum punya rumah Nah setelah itu Saya diberikan rumah Oleh orang tua Di BTN Patih Nambi Di Ubung Di Ubungnya Itu Di BTN kami tinggal Bersama Anak Dual Belum ada si komangnya Ada pembantu juga Karena Mama kan bekerja Pak dokter juga sibuk Ngurus pasien Waktu itu Beliau masih residen Residen jadi Sibuk sekarang Dia kerja Besok libur Tetap Tetap ke rumah sakit Yang ngurusin pasien Ya Sampai Sekian tahun Hampir lima tahun Beliau tamat SPOG Langsung beliau Tugas di Singaraja Karena beliau kan Bukan PNS Beliau itu swasta murni ya Setelah tamat SPOG Tahun 2005 Beliau langsung pulang ke kampungnya Di sini di Singaraja Waktu itu masih ada ibundanya Ibundanya masih ada Ayah sudah gak ada Beliau berdua tinggal di sini Sedangkan mama Sama anak-anak Masih ada di Denpasar Pisah Pisah sementara Karena mama masih terikat Terikat Kan pekerjaan ya Mama waktu itu masih tugas Di Damkar Di Damkar Kota Denpasar itu Waktu itu masih Sudah Sudah menjabat Waktu itu masih Jadi kasih Waktu itu Ya baru 2 tahun Kan belum boleh pindah Akhirnya mengurus semuanya Harus pindah Nah karena Setiap kali Kalau Anak-anak pengen Rindu sama Papanya Pasti nelpon Papa Ayo dong ke Denpasar Kadang-kadang nangis Saya Karena anak Begitu rindunya Sama ayah Tapi Tapi gak bisa Dibilang apa-apa Ya Karena situasi Seperti itu Setiap bapaknya Pak dokter Mau berangkat Sampai digit-git Ataupun dimana Ada panggilan Beli ada panggilan Harus nolong Pasien Jadi anak-anak Pasti ngambut Karena Sudah janji Itu masih Anak-anak Pingin ke tiara Dewata Pingin ke Tempat-tempat Permainan Anak-anak Itu masih Kecil-kecil Beliau Anak-anak Itu kan ada Dua Sudah gitu Ya udahlah Kita sepakat Kita harus Menyatu Di sini Harus pindah Kemudian Saya dengan Berat hati Juga meninggalkan Pekerjaan Sementara Itu baru Diangkat Jadi Kasih Kita di sana Jadi pejabat Baru belajar Jadi pejabat Harus pindah kemari Jari nol Jadi Setap biasa Demi keluarga Demi keluarga Itu peranan Seorang istri Rela Untuk suami juga Bagaimana Mama Mengatasi Memberikan Bersama Pengertian Untuk anak-anak Agar tetap Ekibat Ya betul Di balik itu Saya tidak pernah Mau Mama tidak pernah Mau menangis Di depan anak-anak Pasti kalau menangis Di kamar sendiri Atau di kamar mandi Dan tidak Diketahui Sama anak-anak Kan takut Nanti kan Anak-anak bisa Benci Nanti sama ayahnya Papahnya Makanya Nanti pasti ketemu Sama papah Pasti papah datang Nanti pasti deh Pasti ketemu nanti Anak-anak Pasti anak-anak Dia suka bermain Sementara aja Lupa Baik Saat itu Apalagi sudah Menjabat Nah itu tantangan Juga Bagaimana mama Memilih Wah saya harus Ikut ini Untuk suami Iya Karena menjabat Tapi kan Sudah pindah ke Singaraja Tidak menjabat lagi Mama rela Karena menghilangkan Jadi staf biasa Jadi staf biasa Waktu itu Saya tugas di protokol Singaraja Dapat jabatan Setelah bertugas Setahun ya Disini Baru mulai Ada Menjabat lagi Gitu loh Karena sesuai dengan Golongan saya Tentu sudah Tiga adik Itulah Seperti itu Support Pak dokter Dari awalnya Dokter umum Sampai memutuskan Memilih Untuk jadi SPOG Support mama Sebagai istri Bagaimana Untuk memilih Tersebut Pokoknya Papa harus melanjutkan Kuliah Supaya bisa Spesialis Karena saat itu Kan Teman-temannya Semua kan Pada sekolah Dari dokter umum Menjadi ke Spesialis Support dia terus Pokoknya papa harus Belajar 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 Jangan mikirkan Yang lain-lain Masalah Finansial Saya semuanya Karena dia Dia tidak boleh praktek Tidak boleh praktek Dia Makanya Kita Pergunakan Sebaik-baiknya Gaji saya Sebagai PNS Di samping itu Dibantu oleh Orang tua Masih Karena betul Orang tua juga Guru Waktu itu Ayat saya Polisi Waktu itu Bisa Men-support Juga dari Mertua Itu Kita harus Baik-baik Ada cerita Seperti itu Dibalik ke Suksesan Mereka tidak Langsung Kita lihat Wah ini Dokter Sudah 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 Sukses Ternyata Memang dari Bawa Dari Perlahan Dari Nol Baik Menengahkan yang ingin bergabung juga Mengetahui atau bertanya Bisa langsung 0362 24 64 Mungkin Anda juga punya pengalaman Seperti itu Jauh dari suami Masih berpikir Apakah saya rela meninggalkan pekerjaannya sekarang Apalagi sudah Mendapatkan jabatan Seperti Mama tadi Sudah ada jabatan Saya rela meninggalkan jabatan itu Kembali dari Nol Yang penting bisa kumpul Bersama keluarga Ini kan Pak dokternya SKO Gimana Tapi tadi dikatakan Tiba-tiba dapat telpon Nah walaupun sekarang Sudah berkumpul Bersama keluarga Otomatis Malam-malam Ditelepon Sudah subuh-subuh Ditelepon Gimana itu Menjaga perasaannya Awal-awalnya Sebelum menikah Ini ada Perjanjian Karena apa Karena beliau Akan segera Menjadi residen Kandungan di Opjin Beliau bilang Kamu sudah siap Jadi istri SDOG Karena apa Karena pasien saya Semuanya perempuan Perempuan Semua perempuan Dan Semua perempuan Dan bagaimana ceritanya Nanti kita Tunggu dulu Selamat siang Halo Pak Mati Halo Halo Ya ini ada Pak Mati Yang pertama Masuk Ainggih Aduh Suka semua banget Niki Rahajeng Tengahi Niki Wih Bapak titiang Niki Rauh Niki Dures Dures Ainggih Ainggih Dures 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 Napi Napi Kenten Arsang Masih Masih Kari-kari Tengaring Perpustakaan Belancaran Beri ke Belancaran Beri ke Siap-siap Bapak Silahkan Lampir Perpustakaan Aduh Aduh Ngi 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 Belum Belum Masih Masih PLT Bapak Asisten Bapak Asisten Makin Bapak Kari Kari Sekdis Ngi Masih Ucapan Adalah Doa Saksima Banget Ngi Bapak Ngi 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 Selamat Siang Om Santai 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 Om Bapak Oh iya Pak Maderi Tidak Ini Kangen Kangen Kanan Lama Baik Ketengar Bergabung Kembali 24 644 Bisa Melalui Whatsapp 0811 399 799 Dan ini Juga Di Whatsapp Mama Yang menanya Bagaimana Perasaannya Dukung Pak Dokter Sebagai Dokter SPOB Perasaannya Senang Bahagia Karena Beliau Seorang Dokter Kandungan Yang Selalu Bisa Menolong Dua Nyawa Manusia Sekaligus Saat Melahirkan Ibu Bayi Dan Anaknya Selalu Berdoa Setiap Ada Partus Dokter Caput Menolong Partus Di rumah Sakit Ataupun Di klinik Bersalin Karena kami Punya Klinik Bersalin Di Singaraja Itu Selalu Mendoakan Dokternya Mendoakan Pasiennya Dan Pendampingnya Yaitu Bidan-bidan Yang ada Di klinik Ataupun Di rumah Sakit Wajib Itu Kita lanjut Lagi Yang tadi Yang terjedah Ini Bagaimana Seorang Dokter Ini Menolong Banyak Perempuan Bagaimana Menjaga Kerafaannya Itu Tiba-tiba Ditelepon Dokternya Malam-malam Subuh-subuh Saat berdua Mungkin ada Waktu Untuk Keluarga Tiba-tiba Ditelepon Begitu Betul Terima kasih Mbak Heli Atas pertanyaannya Ini Kayaknya Banyak Yang Ingin Tahu Bagaimana Caranya Menghilangkan rasa cemburu Setiap wanita Pasti Di luar sana Walaupun Tidak Sebagai Dokter Kandungan Mungkin Ada Pekerjaan Yang Suaminya Mesti Bertemu Dengan Organisasi Banyak Wanita Itu Kita Tidak Boleh Ego Karena Saya Memahami Sekali Pekerjaan Suami Dokter Kandungan Dokter Yang Mengurus Semua Perempuan Yang Ingin Program Hamil Ataupun Yang Akan Melahirkan Selama Sembilan Bulan Dia itu Mengandu Pastilah Dia kontrol Ke klinik Untuk Mengecek Bayinya Pasti Disentuh Bayinya Di USG Dan lain sebagainya Dalam perut ibunya Kasih support Kasih semangat Untuk ibu Si bayi Ataupun Calon-calon Ibu Yang mau Promil Biasa Seorang Wanita Pasti Punya Rasa Jemburu Tapi Itu Semua Hilang Jemburu Itu Bukannya Tidak Cinta Tidak Sayang Tetap Cinta Sama Sayang Cuma Rasa Jemburu Disisikan Dulu Karena Itu Merupakan Pekerjaan Suami Kalau Tidak Bekerja Seperti Itu Dari Mana Kita Dapat Finansial Seperti Itu Harus Dihilangkan Awalnya Baru Menikah Jemburu Karena Belum Memahami Sekali Tentang Pekerjaan Suami Tapi Lambat Dengan Pengalaman Pengalaman Dan Pengalaman Akhirnya Bisa Menerima Udah lah Dia Pasien Karena Sudah ada Sumpah Dokternya Juga Menerima Saya Wanita Istri Harus Menerima Tadi kan Dikatakan Pernah Berada Di Titik Bawah Mungkin Mau Punya Tips Ini Untuk Para Ibu Para Istri Apalagi Sekarang Di Tengah Pandemi Semua Pasti Bagaimana Agar Men-Support Suami Agar Suami Tidak Down Begitu Agar Kita Juga Bisa Memuatkan Suami Baik Maheni Saya Punya 7 Peran Besar Istri Dibalik Kesuksesan Suami Tercinta Ada Bapak Mengatakan Bahwa Dibalik Kesuksesan Suami Ada Sosok Istri Yang Hebat Apa Saja Itu Yang Pertama Kita Akan Memberikan Dukungan Dukungan Atau Semangat Kasih Istri Untuk Suami Tercinta Nah Setiap Saat Istri Bisa Memberikan Dukungan Semangat Kepada Suami Seperti Contoh Kecil Saja Mengucapkan Rasa Semangat Ya Sayang Lewat SMS Lewat WA Atau Langsung Dengan Suami Kata Kata Itu Membuat Suami Untuk Memotivasi Dia Untuk Lebih Bersemangat Dalam Bekerja Bukannya Dicampakan Atau Mungkin Iya Bukan Dicuwein Ia Harus Motivasi Dengan Begitu Hal Yang Kecil Atau Sebelum Berangkat Kerja Dipeluk Suaminya Suami Juga Memeluk Istri Mencium Kening Istri Memberikan Doa Selama Bekerja Supaya Lancar Itu Yang Biasa Mama Lakukan Sampai Sekarang Kemudian Yang Kedua Istri Harus Sabar Dan Betul Sabar Menanti Suami Pulang Dari Bekerja Karena Doa Seorang Istri Luar Biasa Apalagi Mama Banyak Yang Mama Doakan Dari Baru Keluar Rumah Melihat Orang Orang Yang Ada Di Jalan Mama Doakan Ada Tukang Sapu Saya Doakan Dia Semoga Hidupnya Makmur Dia Sehat Ada Tukang Dorong Dorong Rumpa Itu Saya Doakan Supaya Hidupnya Makmur Apalagi Di Keluarga Kita Doakan Anak Anak Doakan Orang Tua Doakan Suami Sendiri Supaya Lancar Semuanya Sehat Dan Selamat Dalam Bekerja Seperti Itu Yang Mama Lakukan Kemudian Ada Lagi Ikhlas Ikhlas Menerima Kondisi Apapun Suami Anda Istri Tidak Boleh Terlalu Menuntut Karena Dia Misalnya Pendapatannya Hanya Sekian Jangan Menuntut Lebih Kita Cukupkan Itu Itu Yang Kita Manfaatkan Untuk Kehidupan Kita Jangan Terlalu Menuntut Banyak Kepada Suami Supaya Dalam Pekerja Takutnya Dia Tertekan Stres Sakit Tidak Bisa Mencari Pekerjaan Yang Rugi Siapa Keluarga Istri Dan Anak Anak Yang Paling Dekat Nah Kemudian Bisa Membantu Suami Dalam Bekerja Dan Maksud Yang Sini Mama Tau Banyak Ibu Ibu Yang Masih Bekerja Istri Yang Masih Bekerja Yang Bisa Membantu Mencari Nafkah Untuk Membantu Keuangan Kemudian Iya Kita Harus Memberikan Rasa Nyaman Rasa Nyaman Kepada Suami Supaya Suami Tidak Merasa Tertekan Misalnya Ditelepon Terus Terus Ayo Pulang Pulang Segera Pulang Nah Itu kan Tertekan Suami Yang Tidak Bisa Bekerja Secara Baik Di Tempat Pekerjaannya Kepikiran Kalau Saya Tidak Pulang Dimarah Sama Istri Saya Kan Tertekan Tidak Bagus Berikan Rasa Nyaman Di Rumah Dia Nyaman Di Tempat Pekerjaan Nyaman Supaya Kak Kabur Suaminya Itu Caranya Sebagai Wanita Harus Lebih Mengalah Sedikit Lebih Mengalah Memberi Betul Ada Ada Lagi Kita Sebagai Istri Harus Sebagai Rem Jika Rem Rem Kalau Kereta Api Ada Rem Kalau Keluar Rel Pasti Kita Sebagai Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Yang Sengaja Ataupun Tidak Sengaja Kalau Ada Suami Yang Keluar Rel Ataupun Istri Yang Keluar Rel Kita Yang Memberikan Nasihat Meluruskan Kembali Supaya Pekerjaan Suami Di Kantor Bisa Lebih Baik Lagi Dan Lebih Meningkat Dan Kita Tujuannya Supaya Suami Lebih Sukses Di Tempat Kerjanya Kemudian Istri Harus Bisa Hemat Lomba Nah Ini Hemat Hemat Istri Yang Hemat Artinya Lebih Tahu Mana Kebutuhan Dan Mana Keinginan Mbak Heno Tahu Sendiri Kebutuhan Yaitu Dalam Keluarga Diutamakan Kebutuhan Rumah Tangganya Membeli Beras Mbak Kuda Dan Sebagainya Daripada Keinginan Keinginan Tidak ada Habis Habisnya Sekarang Ingin Beli Gini Besok Ingin Beli Gitu Besok Beli Ingin Gitu Tidak Habis Habis Harus Bisa Milah Mana Kebutuhan Dan Keinginan Kemudian Mbak Heni Harus Bisa Jadi Istri Yang Cerdas Yang Nekib Harus Cerdas Pokoknya Menggunakan Apa saja Entah Keuangan Entah Waktu Harus Cerdas Mana Yang Lebih Dulu Mana Yang Belak Harus Cerdas Kemudian Istri Harus Yang Cermat Cermat Melihat Kondisi Keuangan Sudah Saya Jelaskan Tadi Kebutuhan Keluarga Yang Mana Prioritas Misalnya Ingin Jalan Jalan Keluar Negeri Ditundahlah Dulu Apalagi Zaman Kondisi COVID Seperti Ini Depending Dulu Kita Berdoa Semua Supaya Ini Sudah Cepat Berakhir Pandemi Karena Kita Semua Tahu Seperti Apa Sekarang Itu Beberapa Tips Tips Ya Inget Menggara Sama Kami Lagi Di 24 64 Bisa Mengirimkan Di 08 11 3 9 9 97 90 Yang Di Whatsapp Nanti Kita Bajakan Kita Tetap Di Pro 1 Kanal Insta Tahu 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 Terima kasih.